Menteri dalam negeri mendagri Tito Karnavian menanggapi soal kemungkinan dirinya kembali ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Wapas di berat Raka Budi Kakak. Dalam perjalanan kerja ke dan pasar, Tito mengatakan posisi menteri merupakan kewenangan Prabowo. Tito tanggal berspekulasi terkait peluang dirinya kembali menjadi menteri. Posisi mendagri sebelum Tito ditempati oleh politisi senior BDIP yang kini sudah berpulang, yakni Cah Jokomolo. Sebelum menjabat sebagai mendagri, Tito merupakan Kepala Kepolisian Erika Polri. Tito menjadi kapolri selama 3 tahun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Yeni Wahid berharap Prabowo Subianto bisa menyusun Kabinet Pemerintahan yang profesional jelang pelantikan Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Putri Presiden Kepatai Abdul Rahman Wahid ini berharap Prabowo tidak hanya sekadar mengutamakan akomodasi politik atau dagang politik dalam menyusun Kabinet. Yeni juga mendoakan yang terbaik bagi pemimpin bangsa Indonesia ke depan.